Baru kemarin banget gue chattingan sama temen Palestina gue yang kuliah kedokteran di Mesir Ada penegasan dari dia untuk siapapun yang nira kalau nge-post dan nge-share update seputar apa yang terjadi di Palestina itu Gak penting, gak ngubah apa-apa, mending doa aja sama sedekah Kemarin pas chatting gue tanya dia gimana kabar rumah kamu, keluarga kamu disana Dia bilang Alhamdulillah semua aman karena jauh dari tempat dan lokasi konflik Gue pun titip tanya dia, pertanyaan yang banyak kita muslim Indonesia tanyain Gue bilang gimana kata keluarga dan saudara kamu disana, apakah semua donasi bantuan kita udah bisa masuk ke Gaza? Ternyata belum, sampai hari ini belum ada yang bisa masuk sama sekali Bahkan bantuan yang banyak banget dari Mesir yang nempel sama Israel itu gak ada yang boleh masuk sama sekali Diblokade, dihadang, dilarang, distop Udah lah gak ada bantuan yang bisa masuk, gas, air semua dipotong dari Isriwil Dan mayoritas yang meninggal karena dari negara Isriwil itu kebanyakan wanita dan anak-anak Bahkan kabar terbaru ada perbatasan dari Mesir ke Isriwil Yang mereka supaya gak ada yang bisa lewat sama sekali bantuan atau pertolongan apapun Terus dia bilang gini, kabarin ke semua followers kamu Zahid Kalau nomor satu yang kita butuhin itu bener-bener doa Karena makanan pun gak ada yang bisa masuk Jadi kita tetap sedekah, tapi doa itu nomor satu Karena belum ada yang bisa masuk sama sekali sekarang Lalu nomor dua yang kami mohon semua muslim seluruh dunia itu bergerak bersama-sama Itu apa? Mohon bantu sampaikan, sebarkan fakta yang terjadi di lapangan itu kayak gimana Video-videonya, tiktok real semuanya, sebarin seluas-luasnya Kata dia, kalau ada diantara kita yang ngira nge-share dan nge-post tentang fakta yang terjadi di sana Gak ngubah apa-apa, dari kemarin hari ini dan terus sampai besok-besoknya Negara Isriwil yang di-backing sama Amerika Dan negara-negara backingan Isriwil yang lainnya Mereka gencar banget nge-endorse influencer, atlet, artis, penyanyi, seleb Supaya mereka bersamaan nyebarin fakta yang terbalik Dan ternyata bener, para seleb yang di-endorse itu di dua hari pertama konflik Mereka gencar banget nge-share postingan yang palsu, yang misleading Tentang apa yang terjadi Baru kemarin lewat di FYP tiktok gue TikToker muslim dari Amerika yang followersnya banyak banget Dia ngasih tau, bahkan dia yang udah jelas influencer muslim itu masuk ke akun dia Tawaran endorsement brief untuk ngedukung kaum Isriwil Untuk nyebarin fakta-fakta yang palsu Dan gimana pelanggaran HAM yang dibuat oleh Palestina Harus nyebarin kejahatan apa yang dibuat sama Palestina Dan tawaran endorse itu sebesar seribu dolar US dolar Dan di brief yang dikirim ke dia itu gak ada sama sekali disuruh untuk ngebahas apapun yang Isriwil perbuat Lucunya program endorse yang masal ini Disebar ke artis-artis dan orang-orang terkenal Bahkan mereka gak pernah ngerti sama sekali seputar geografi, sejarah Dan mereka gak paham seupil pun seputar konflik antara Isriwil dan Palestina Makanya banyak dari kita yang kaget dong Kok banyak seleb-seleb bule yang gak ada seupil pun Setiap hari, setiap tahun, setiap bulan ngebahas seputar politik apapun Negaranya sendiri pun gak pernah dia bahas Apapun yang terjadi di dunia, mau kebakaran hutan segala macam Mereka gak pernah bahas apapun Mereka bukan aktivis, gak pernah bahas tentang cinta alam Tiba-tiba karena kasus yang terjadi baru banget sekarang Mereka langsung speak up, speak up dimana-mana setiap hari Kalau influencer biasa bisa dapat seribu dolar per satu video Apalagi seleb-seleb yang besar atau atlet Seterorganiser itu, serapi itu perencanaan endorse-nya Sampai masuk ke host-host TV Terus inti masalah yang bakal muncul dari program endorse yang gencar ini apa sih? Semakin tersebar luas fakta yang terbalik Semakin banyak orang-orang besar Brand-brand besar Negara-negara yang tadinya mereka gak tau apa-apa Tiba-tiba berubah dari simpatisan, supporter, dan backingan Untuk si kaum Isriwil ini Mereka tadinya gak ikut urusan ini sama sekali Tiba-tiba semakin hari semakin banyak brand-brand besar Yang nyumbang jutaan dolar ke mereka Si Isriwil ini Untuk amunisi Dan lain-lainnya Jadi teman-teman Tiap jam, tiap hari Yang terus berlewat Berganti yang kita di hari-hari dan jam-jam itu Nolak untuk share Satu postingan aja sebulan Di tiap jam dan tiap hari itu Pula Satu persatu orang-orang besar Brand-brand besar Bergerak untuk membantu para kaum Isriwil Lu sama gue boleh diem Tapi propaganda mereka akan terus bergerak dengan mulus tiap hari Dan terakhir Teman Palestina gue di Mesir ini Masih tahu Untuk follow akun-akun Orang Palestina asli Orang yang berada di sana Jurnalis yang jujur Yang tiap harinya mereka update terus Fakta di lapangan Apa yang terjadi Dan satu akun yang direkomendasiin gue dan kita semua Untuk follow akun ini Namanya Ahmad Hijazi Follow Instagramnya Share lah postingan apapun yang dia share setiap hari Oh iya sebagai penutup Di mesjid yang gue biasa sholat disini Di Mesir Dan mesjid-mesjid sekitarnya Banyak dari mesjid-mesjid ini Yang udah mulai ngajak jamaahnya Untuk gak pernah stop kunut nazilah Di setiap sholat lima waktu Bahkan pas kita sholat sendiri di rumah Kunut nazilah itu beda sama kunut subuh Atau kunut witir ya Dia dibaca di setiap akhir sholat Untuk ngedoain kaum muslimin lainnya Yang sedang dizolimi dan lain-lain Jadi tolong buat teman-teman Mulailah baca-baca Mulailah tanya sama ustad-ustad terdekat Atau search di Youtube Kajian-kajian Dan tutorial yang masih tahu Gimana caranya kita baca kunut nazilah Apa aja yang dibaca Caranya gimana Tolong share sebanyak-banyaknya pesan yang gue sampein ini Dari teman Palestina gue Ke sebanyak-banyaknya anggota keluarga Dan teman-teman kalian Supaya semua bisa paham Kalau postingan itu dibutuhin banget sekarang Setiap orang Apapun agamanya Apapun backgroundnya Negaranya Harus paham fakta yang terjadi itu Kayak gimana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!